Komisi Pemilihan Umum KPURI mengundang negara-negara sahabat untuk menyaksikan langsung pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024 di sejumlah tempat pemungutan suara TPS melalui election visit program. Program tersebut bertujuan menunjukkan kepada masyarakat global tentang praktik demokrasi elektoral Indonesia yang terkenal paling rumit di dunia. Komisi Pemilihan Umum KPURI mengundang negara-negara sahabat untuk menyaksikan langsung pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024 di sejumlah tempat pemungutan suara TPS melalui election visit program. Ketua KPU Hashim Ashari dalam konversi pers di Jakarta, Senin 12 Februari, mengatakan program tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat global pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang dikenal sebagai pemilu paling rumit di dunia. Selain itu, pemilu di Indonesia juga menjadi yang terbesar ketiga dari sisi jumlah populasi setelah India dan Amerika Serikat. Dan kesempatan pemilu 2024 ini menjadi kesempatan bagi kita semua, bangsa Indonesia untuk menunjukkan kepada warga global bahwa Indonesia ini mempraktekan demokrasi elektoral tentu saja dengan berbagai macam dinamikanya. Hashim juga menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu dari sembilan negara G20 yang melaksanakan pemilu di tahun 2024. Menurutnya, pemilu di Indonesia akan mewarnai perkembangan demokrasi global sekaligus berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi global. Anggota KPU Muhammad Afifuddin mengatakan ada 193 peserta yang diundang untuk menghadiri election visit program yang berlangsung pada 12 hingga 15 Februari. Peserta terdiri atas perwakilan otoritas pemilu di luar negeri, perwakilan negara sahabat, lembaga swadaya masyarakat LSM dalam dan luar negeri, kampus dalam dan luar negeri, hingga perwakilan dari kementerian dan lembaga. Jadi nanti pada tanggal 14 Februari kita akan melakukan proses visitasi datang ke TPS, TPS yang kita pilih, yang tersebarannya ada di Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi dengan kriteria TPS yang beragam. Ada yang di kawasan padat penduduk, di lembaga pemasyarakatan, di panti disabilitas mental, kemudian di kawasan elit, dan juga TPS khusus di rumah sakit. Afifuddin menambahkan, selain visitasi ke TPS di hari pemungutan suara, peserta Indonesia Election Visit Program juga akan mengikuti diskusi dan seminar seputar demokrasi dan pemilu. Dari Jakarta, Sujin Ruhaliza, Kantor Berita Antara, Mewartangan.